selanjutkan kajian kita di sesi yang kedua dalam mencelaah kita asafia islamian atau keperibadian islam yang ditulis oleh seorang ulama kontemporer yaitu asaf sati bin anna gha'ani pada di segmen yang kedua ini insyaallah kita akan mendengarkan penjelasan dan kemamparan dari al-usat setengah di abadi dan saat lagi akan kita dengarkan bersama namun perlukan minyakkan kembali sebelum kajian kita mulai agar sama-sama kita luluskan kembali niat kita, komitmen kita bahwa di bagian dari upaya kita untuk sekolah bulu ini yang mendahan dengan niat itu Allah berikan kemudahan kepada kita didukakannya kemahaman kepada kita jadi kita mudah nanti kemudian mengamalkannya bahkan bisa menawakannya insyaallah kemudian kemudian untuk terkara teknis tolong nanti bantu kami Bapak Ibu mic-nya di-off-kan selama beliau nanti menyampaikan materi hingga nanti tidak ada suara yang masuk selama beliau menyampaikan materi untuk tidak memperpanjang kalem lagi waktu dan kesempatan kepada Al-Fat dan terkini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Alhamdulillah segala beri bagi Allah yang telah memimpahkan nikmat mencurahkan kebaikan kepada kita semua Salah dan Salam semoga dicurahkan kepada kuduah kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada seluruh keluarga beliau sahabat-sahabatnya serta seluruh muslimin dan muslimat yang itibak kepada beliau yang mengikuti sunnah beliau dan menjalankan apa yang telah diwasiakan oleh beliau para ikhwas kalian Bapak-Bapak Ibi yang terhormatullah subhanahu wa ta'ala di pertemuan kedua malam hari ini dari kajian telah kitab syaksih al-islamnya just 1 kita akan masuk ke topik berkaitan dengan akidah islam di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan topik berkaitan dengan saksiah pembentukan saksiah kemudian kejanggalan kejanggalan berlaku dan yang lainnya meski secara ringkas insyaallah poin-poin penting sudah kita sampaikan di pertemuan malam hari ini kita masuk ke bab berikutnya yaitu bab akidah islam sebagaimana kita tahu bahwasannya agama ini kan terdiri dari dua dua hal sebagaimana disinggung oleh salah seorang ulama dari Madhaban Bali yaitu al-imam al-muhakfiq Muhammad bin Ahmad al-safari ini beliau mengatakan bahwasannya 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 milah Muhammad ini atau agama atau ajaran Islam ini terbagi menjadi perkara-perkara yang iqtadiyat perkara-perkara akidah segala sesuatu yang mesti diakini dan amaliyat dan amaliyat perkara-perkara yang mesti diamalkan atau yang kita sebut dengan al-ahkam asyari'yah dan iqtikadiyat itu yang dimaksud oleh beliau adalah iqtikadiyat itu apa-apa yang tidak terkait dengan amaliyah praktis yang kita maksud dengan iqtikadiyat perkara-perkara yang diakini itu adalah apa-apa yang tidak terkait dengan amaliyah praktis berarti dia bukan berkaitan dengan amal jawari amal yang dilakukan oleh hanggota tubuh tetapi dia berkaitan dengan sesuatu yang diakini oleh hati berarti amal amal batin amal batin seperti keyakinan kita kepada zat Allah yang maha kuasa keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian wahdaniyahnya keesaan Allah dan seterusnya ini adalah perkara-perkara iqtikadiyat dan inilah yang hendak kita bahas di dalam topik akidah ini dan Syedaki Yudin Anabhani beliau sengaja memulai kitab saksiyah islamiyah ini dengan bab akidah kenapa? karena akidah itu adalah fondasi dia adalah fondasi yang darinya nanti lahir berbagai hukum jadi al-ahkam as-syariyah itu kita sebut sebagai far'un dia adalah cabang sementara akidah islam itu adalah aslun dia adalah asas nah dari asas inilah kemudian nanti lahir cabang ibarat pohon akidah islam ini ibarat seperti akar dia menghujam ke dalam tanah sementara al-ahkam masyariyah itu adalah cabang-cabang atau kemudian pohon yang tumbuh yang kemudian melahirkan buahnya nah topik akidah ini sebagaimana kemudian para ulama membahas topik ini bahwa akidah ini adalah perkara yang tidak boleh kaum muslimin itu taklid di dalamnya beda dengan hukum syara hukum syara kaum muslimin dibolehkan oleh syariat untuk bertaklid kalau akidah islam itu perkara yang kaum muslimin tidak boleh bertaklid di taklid dalam perkara keyakinan atau akidah itu hukumnya haram dan itu disepakati oleh para ulama jadi taklid atau kemudian mengikuti tanpa hujah taklid itu kan sebagaimana para ulama mengatakan seperti Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasannya yang disebut dengan taklid itu adalah qabulu kaulin bila hujah jadi menerima kaul ucapan orang lain pendapat orang lain bila hujah tanpa ada hujah tanpa dia tahu apa hujahnya tanpa dia tahu apa dalilnya itu taklid nah dalam akidah taklid semacam ini tidak boleh karena kita dituntut untuk membangun akidah kita itu tanpa taklid jadi kita dituntut untuk membangun akidah kita meyakini akidah atau meyakini Islam itu sebagai bagian dari keyakinan itu mesti dengan upaya kita sendiri tidak boleh dengan sekedar ikut-ikutan misalnya karena kebetulan kita lahir dari keluarga muslim kemudian kita secara otomatis bahwa kita sudah berakidah Islam tanpa kemudian ada usaha atau kemudian tanpa melibatkan proses berfikir kenapa kita meyakini akidah ini kenapa kita meyakini Islam itu sebagai agama atau meyakini Allah itu sebagai Tuhan meyakini malaikat itu sebagai makhluk Allah meyakini Rasul itu sebagai utusan-utusan Allah kalau sekedar taklit kita mengatakan bahwa seperti inilah yang kita dapati dari bapak kita dari nenek moyang kita maka itu taklit yang terlarang di dalam syariat karena kemudian Ibu Nuh Mas'ud dalam satu riwayat itu melarang kaum muslimin bersikap im'ah tidak boleh menjadi im'ah beliau mengatakan janganlah kalian menjadi im'ah kemudian ada sahabat-sahabat dari Ibn Mas'ud ini bertanya kepada beliau wama im'ah ya Ibn Mas'ud apa itu im'ah wahi Ibn Mas'ud kemudian Allah mengatakan ayyakul rojulu anama'annasi indhallu dhalaldu jadi im'ah itu adalah seperti orang mengatakan saya ini bersama dengan orang-orang kalau mereka sesat ya saya ikut sesat jadi ikut apa kata kebanyakan orang dalam perkara keyakinan kalau mereka karena saya mendapati keluarga saya misalnya nasrani kemudian lingkungan saya juga nasrani ya saya ikut mereka menjadi nasrani kalau mereka sesat ya saya ikut sesat itu im'ah dan im'ah itu terlarang jadi mengikuti orang lain tanpa hujahnya sekedar ikut-ikutan nah ini tentu berbeda dalam hukum syariah kalau dalam al-ahkam syariah kita dibolehkan taklit karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang awam untuk mengambil pendapat ahli ilmu pada perkara-perkara yang mereka tidak tahu ya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pertanyalah engkau kepada ahli zikir maksudnya adalah al-ulama jika kalian tidak mengetahui jadi kita kenapa kita sholat keifiyahnya seperti ini seperti ini kenapa karena kita mengikut guru misalnya nah itu tidak terlarang kalau ditanya dalilnya apa kita mengatakan lah adri saya gak tahu gak ada masalah itu taklit yang diperbolehkan bahkan kalau kita tidak mampu untuk untuk menggali sendiri hukum syarat dari dalil kita diperintahkan wajib bagi kita untuk bertaklit meskipun nanti taklit ada ada martabatnya ada tingkatan tingkatannya tapi dalam soal akidah itu taklit mutlak haram taklit mutlak haram jadi mengikuti tanpa hujah hanya sekedar ikut-ikut dan itu hukumnya haram dan ini bukan sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama ini sesuatu yang disepakati oleh para ulama karena inilah penting bagi kita untuk mempelajari bab ini bab akidah Islam ini agar kita tahu bagaimana cara kita membangun akidah yang benar disinilah nanti Syedhaqiyuddin menunjukkan kepada kita bagaimana mestinya seorang muslim dia meyakini atau membangun keyakinannya dengan torikoh yang benar dengan metode yang benar dengan jalan yang benar sehingga kemudian kita memiliki keyakinan yang kokoh yang tidak bisa digoyang sebelum kita masuk ke bagian pembahasan kitab ini kita perlu melihat dulu definisi daripada akidah itu sendiri setiap persoalan apapun yang kita pelajari itu kita mesti mengawalinya dari definisi karena definisi ini dia akan menggambarkan konsep kalau kita tidak atau salah dalam memahami definisi maka kita akan kehilangan konsep begitu juga ketika kita membahas akidah Islam maka istilah akidah ini mesti kita tahu apa maknanya baik secara lukawi bahasa maupun istilah agar kita mendapatkan gambaran konsep daripada akidah terkhusus akidah Islam akidah ini dia berasal dari kata akhada berasal dari kata akhada yang secara bahasa maknanya adalah mengikat atau menyimpulkan seperti seseorang itu menyimpul tali misalnya atau mengikat tali akhada rajul al-habla seperti seseorang itu dia mengikat tali atau menyimpul membuat simpulan tali atau bisa bermakna mengadakan seperti kata al-ahdu perjanjian itu bisa dimaknai dengan al-akdu sama karena kemudian sebagian ulama mengadakan al-akdu dimakna al-ahdi jadi al-akdu itu maknanya sama dengan al-ahdu perjanjian atau sama maknanya dengan ad-doman secara bahasa dan makna bahasa daripada akhada inilah yang banyak kita temui di dalam Al-Quran jadi di dalam Al-Quran ketika Allah menyebut istilah akhada dengan berbagai macam derivasinya baik itu dengan lafat akhada misalnya atau dengan lafat al-ahdu misalnya atau dengan lafat al-akdu dan semacamnya maka yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah makna lugawi bukan istilah yang dimaksud adalah makna lugawi karena Al-Quran itu mengambil lafat akhada al-akdu al-ahdu dan seterusnya itu dengan makna yang biasa dipakai oleh orang Arab yang biasa dipakai oleh orang Arab jadi kita bisa mengatakan bahwasannya lafat akhidah dengan makna istilah itu lahirnya kemudian jadi lahirnya kemudian para ulama yang kemudian nanti membuat definisi secara istilahi apa makna daripada akhidah itu kemudian nanti secara khusus apa makna daripada akhidah Islam misalnya di dalam surah Anissa ayat 33 ini lafat akhidah secara bahasa ketika Allah mengatakan dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka artinya itu telah mengikat sumpah mereka akhidah disitu bermakna bahwasannya telah terikat sumpah-sumpah mereka maka berilah kepada mereka maka berilah kepada mereka bagiannya jadi lafat akhidah disitu maknanya adalah mengikat atau menetapkan atau misalnya dalam surah Al-Ma'idah ayat 1 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman orang-orang yang beriman penuhilah akhid-akhid itu jadi lafat Al-Uqud yang merupakan jama' dari kata Al-Aqdu itu maknanya adalah perjanjian akad perjanjian diantara dua orang bayin Al-Aqidah ini ini lafat Al-Uqud yang dipakai oleh Al-Quran tapi dengan makna bahasa dengan makna yang kita sebutkan mengikat menyimpulkan mengadakan dan seterusnya ini lafat Al-Aqidah secara bahasa sedangkan secara istilah secara istilah ini definisi yang disusun oleh para ulama yang maknanya itu diambil daripada dalil diambil daripada dalil jadi lafat Al-Aqidah sebagaimana yang dikutip di dalam kutipan ini bahwasannya ini lafat yang kemudian para ulama menyusunnya berdasarkan makna-makna yang kemudian mereka dapatkan daripada dalil misalnya apa yang disebutkan oleh Imam Al-Jurjani di dalam kitab Mu'jam At-Tarifat beliau mengadakan bahwa Al-Aqidah itu adalah Jadi kata beliau Al-Aqidah itu adalah keyakinan atas sesuatu bahwasannya dia itu begini yang disertai dengan keyakinan bahwa dia tidak mungkin kecuali hanya begini ini menunjukkan sesuatu yang pasti sesuatu yang jazam ketika beliau mengatakan itu menunjukkan bahwasannya sesuatu yang diakini itu jazam sesuatu yang pasti yang dia tidak mungkin berubah yang dia itu sesuai dengan fakta dengan realitas yang tidak ada kemungkinan untuk berubah sesuatu yang sifatnya pasti tetap dia sejalan dengan realitas artinya apa yang diakini itu bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan realitas kemudian dia tidak mungkin berubah nah ini yang disebutkan oleh Alimam Al-Jubjani di dalam kitab Mu'jam Al-Tarifat kemudian yang kedua ini yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin Anabahani di dalam kitab ini di halaman 29 beliau mengatakan dan makna iman di sini adalah pembenaran yang bersifat pasti yang sesuai dengan fakta berdasarkan dalil tertentu jadi dari definisi ini kita melihat bahwasannya akidah itu dia mesti memenuhi pertama kriteria atasdiq al-jazim atasdiq al-jazim jadi pembenaran yang bersifat pasti kalau sekedar pembenaran tetapi tidak pasti maka itu tidak bisa disebut akidah sekedar pembenaran tetapi masih meninggalkan keraguan meskipun keraguannya itu kecil seperti dhan kita menduga sesuatu sekalipun itu itu kan kita tidak mungkin membenarkan secara pasti sekalipun golabatul dhan kita menduga keras atau menduga kuat sesuatu itu begini itu pasti ada kemungkinan sekalipun kecil bahwa kenyataannya tidak seperti yang kita yakini kalau hanya sekedar dhan atau golabatul dhan maka dia tidak disebut dengan akidah karenanya kemudian para ulama membedakan istilah al-ilm dengan dhan al-yakin dengan dhan kalau al-ilm ilmu itu bima'nal yakin dia sama dengan keyakinan beda dengan dhan kalau sudah yakin berarti dia adalah sesuatu yang memang kebenarannya itu 100% yang tidak ada keraguan di dalamnya pasti sesuatu yang diakini itu adalah begitu tapi kalau dhan atau golabatul dhan meskipun kita menduga kuat bahwa sesuatu itu begini tapi masih ada kemungkinan sebaliknya jadi kriteria yang pertama adalah atasdik al-jazid al-mutabiku lil-waki ini kriteria yang kedua al-mutabiku lil-waki sesuai dengan fakta dengan realitas jadi kalau misalnya seseorang meyakini sesuatu tetapi tidak ada realitasnya artinya ini sesuatu yang sifatnya khayalan berlaka atau dia membayangkan sesuatu bahwa sesuatu itu ada tapi pada kenyataannya tidak ada maka itu tidak bisa disebut akidah sekalipun dia membela mati-matian dia mengatakan bahwa saya meyakini ini 100% tapi apa yang dia yakini itu tidak ada contoh misalnya orang meyakini bahwa Tuhan itu dua atau meyakini dewa dengan gambaran tertentu misalnya dewa yang tangannya enam misalnya itu kan hanya sekedar imajinasi apakah realitasnya ada faktanya ada tidak ada sekalipun mereka meyakini itu dengan keyakinan yang kuat tetapi apa yang mereka yakini itu sesuatu yang tidak ada realitasnya maka itu tidak layak disebut dengan akidah itu hanya disebut sebagai khayalan saja tapi ketika kita meyakini bahwasannya Allah itu mawujud Allah itu satu tunggal maka yang kita yakini itu ada faktanya ada realitas nanti kita buktikan dengan secara akliah nanti sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Syekh Daki Yuddin Anabhan itu kriteria yang kedua jadi sesuatu yang diakini sebagai akidah itu adalah yang dia ada faktanya ada realitas yang ketiga adalah andalilin kriteria yang ketiga adalah dibangun berdasarkan dalil dalil itu bisa dalil akli bisa dalil nakli jadi kalau sesuatu yang diakini tapi tidak ada sumbernya tidak ada dalilnya maka tidak bisa disebut sebagai akidah secara akli tidak ada dalilnya secara nakli juga tidak ada dalilnya maka tidak bisa kita yakini sebagai akidah misalnya begini ini yang lagi marah misalnya orang berbicara tentang ruh berbicara tentang ruh kemudian dia menceritakan bahwa ruh kita itu begini ketika ditanya ini kan sesuatu yang perkara gaib ketika kita bicara ruh itu kan ruh bukan sesuatu yang hissi dia bukan sesuatu yang bisa teridrah berarti dia adalah perkara gaib ketika kita mau meyakini perkara gaib tersebut kita butuh dalil ketika kita tanya apa dalilnya dia tidak bisa menunjukkan dalil atau misalnya dia mengatakan saya mendapatkan pengetahuan tentang ruh itu dari mimpi pertanyaannya apakah mimpi itu dalil nanti setelah ini kita akan bahas apa yang disebut dengan dalil apakah mimpi itu bisa disebut dengan dalil kenyataannya para ulama tidak pernah memasukkan mimpi itu sebagai dalil atau katakanlah intuisi saya mendapatkan pengetahuan tentang ruh itu dari intuisi apakah intuisi itu dalil tidak ada ulama yang mengatakan bahwa itu sebagai dalil dan seterusnya jadi sesuatu yang diakini sekalipun itu dia perkara yang diakini 100% tetapi karena sumbernya bukan dalil atau tidak dibangun diatas dalil maka dia tidak bisa dianggap sebagai akidah tertolak dia sebagai akidah karena kemudian akidah itu mesti memenuhi tiga kriteria sekaligus yang pertama adalah sesuatu yang ditastik dengan tasdikul jazim yang kedua adalah dia sejalan dengan realitas artinya ada faktanya yang ketiga adalah dia dibangun diatas dalil dibangun diatas dalil atau bersumber pada dalil nah ini mana akidah sebenarnya ada banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama karena keterbatasan waktu jadi tidak mungkin kita nukil semua pandangan-pandangan ulama tapi intinya dari berbagai macam pandangan para ulama atau definisi yang disebutkan oleh para ulama meskipun dengan redaksi yang berbeda-beda tapi substansinya sama bahwa akidah yang dimaksud oleh para ulama itu adalah sesuatu yang diakini secara pasti ada faktanya dan semuanya bersebar kepada dalil kemudian secara khusus apa itu akidah islam kalau tadi yang kita sebutkan itu adalah definisi daripada akidah secara khusus akidah islam itu apa akidah islam itu berarti dia adalah jadi akidah ada dan dia adalah makhluk Allah dan juga pembenaran yang sifatnya pasti dan meyakinkan bahwasannya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu benar adanya begitu juga keyakinan yang pasti bahwasannya para rasul itu adalah utusan Allah mereka datang dengan membawa tugas sebagai mubashir wa munzir kemudian juga kita meyakini secara pasti bahwasannya al-yawmul-akhir hari akhir itu pasti adanya dan kita juga meyakini secara pasti dan meyakinkan bahwasannya al-qadah wal-qadah semuanya itu berasal dari Allah baik dan buruknya itu yang kita sebut dengan akidah islamiyah dan ini tercantum di dalam hadith yang dirawatkan oleh imam muslim ketika Jibril datang kepada Rasulullah kemudian bertanya kepada beliau bertanya tentang tiga hal bertanya tentang islam iman dan ihsan ketika beliau bertanya tentang iman beritahukan kepadaku apa itu iman kemudian Nabi mengatakan al-iman antu'mina billahi antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal-yawmi l-akhir wa bil-qadah wal-qadri khairihi wa syarihi Nabi s.a.w. ketika menjawab pertanyaan Jibril mengatakan engkau beriman kepada Allah beriman kepada malaikat beriman kepada kitab-kitabnya beriman kepada para rasulnya kepada hari akhir kepada al-qadar baik dan buruknya itu semuanya dari Allah s.w.t inilah yang kita sebut dengan akidah akidah islam sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasannya akidah itu dia adalah perkara yang mesti diimani secara pasti maka siapapun yang telah meyakini akidah islam ini maka dia layak disebut sebagai muslim siapapun yang mengimani akidah islam ini dengan keyakinan yang bulat keyakinan yang pasti maka dia layak disebut sebagai muslim dan siapapun yang mengingkari yang mengingkari keimanan ini perkara-perkara yang wajib diimani tadi itu maka dia layak disebut sebagai kafir inilah akidah yang dimaksud oleh Syekh Dakiuddin Anabhani akidah yang memisahkan antara muslim dan kafir jadi akidah islam yang dimaksud oleh Syekh Dakiuddin Anabhani di dalam kitab ini adalah akidah yang memisahkan antara muslim dan kafir akidah yang menjadi pembeda antara muslim dan kafir jadi siapapun yang mengingkari satu diantara enam rukun iman ini yang telah kita sebutkan maka dia keluar dari islam ketika dia beriman kepada Allah misalnya tetapi dia tidak mau beriman kepada para rasulnya maka dia kafir tidak disebut sebagai muslim atau dia beriman kepada Allah beriman kepada rasulnya beriman kepada malaikat tapi dia tidak beriman kepada hari akhir dia tidak percaya bahwa ada hari kebangkitan setelah kematian dia tidak percaya surga dan neraka maka dia kafir jadi perkara-perkara yang sudah ditetapkan tadi sebagai akidah maka mengingkarinya itu bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir karenanya apa yang membatalkan keimanan yang membatalkan keimanan itu ketika kita sudah tidak lagi tasdik kan tadi kita sebutkan bahwasannya perkara-perkara yang diimani itu kan semuanya amalul qol amal batin kalau amal batin itu berarti tasdik karena tasdik itu urusan urusan batin ketika sudah tidak lagi tasdik terhadap perkara yang tadi wajib untuk diimani wajib ditasdik dengan tasdik maka pada saat itu dia telah kufur dia telah kafir kan lawan daripada tasdik kan pengingkaran ingkar lawan dari ingkar tasdik ketika tidak tasdik berarti dia ingkar berapa banyak misalnya sekarang orang yang dia masih mengaku muslim tetapi kemudian tidak percaya terhadap hari akhir misalnya atau ragu-ragu misalnya ragu-ragu ketika ditanya misalnya saya dulu pernah punya kawan dia meragukan hari kebangkitan meragukan ada yaumul hisab ketika ditanya apakah kamu yakin bahwa nanti semua amal itu akan dihisab ada hari kebangkitan dan seterusnya dia meragukan itu saya tidak mempercayai atau saya meragukan itu kenapa karena tidak ada satupun orang yang telah pergi ke akhirat dan mengabarkan kepada kita bahwa akhirat itu ada berarti kan dia mengingkari khobar daripada Al-Quran tapi dia masih sholat kemudian kita iseng bertanya kalau ragu terhadap yamul hisab ya kenapa kemudian masih sholat dia mengatakan ya buat jaga-jaga buat jaga-jaga dia kalau misalnya nanti ternyata ada yamul hisab berarti sudah ada amalnya untuk dihisab tapi kalau tidak ada berarti sesuai dengan apa yang dia yakin apakah itu bisa disebut keyakinan keraguan semacam itu tidak bisa kalau hanya sekedar menduga saja tidak bisa menjadi keyakinan apalagi kalau syat ragu-ragu level kebenaran itu kan yang paling atas itu kan yakin kalau kita baca di kitab usul itu yakin yakin itu kebenarannya 100% di bawahnya zon zon itu kalau kita presentasikan 51% sampai 99,9% termasuk olah batu zon di situ di bawah zon itu ada yang namanya syak syak itu 50-50 antara meyakini antara membenarkan A dan B itu sama tidak condong kepada salah satu jadi ragu-ragu itu yang disebut dengan syak 50-50 di bawah syak itu waham waham itu ragunya lebih besar daripada membenarkan kemudian di bawah waham itu adalah al-jahl al-jahl itu adalah kebodohan atau al-kidhib yaitu kedustaan orang yang syak terhadap keimanan misalnya dia masih ragu-ragu terhadap hari kebangkitan maka dia tidak dianggap beriman karena sesuatu yang diyakini itu mesti sampai derajat derajat keyakinan yang yang pasti tadi mesti al-yakin dia tidak boleh ragu sedikitpun karena orang yang tidak mau meyakini akidah islam ini dengan keyakinan yang bulat dengan keyakinan yang 100% maka dia keluar daripada agam ini definisi daripada akidah kemudian apa yang disebut dengan dalil tadi kita singkung bahwasannya keyakinan itu mesti tasdikul jazim kemudian dia mesti dia mesti sejalan dengan realitas kemudian dalil dia mesti bersumber daripada dalil mesti dibangun di atas dalil pertanyaannya dalil itu apa kalau kita lihat secara bahasa dalil itu adalah al-mursyid dalil itu adalah al-mursyid al-mursyid itu maknanya adalah yang memberi petunjuk seperti yang didefinisikan oleh Imam Shirazi bahwasannya dalil itu adalah yang memberikan petunjuk kepada sesuatu yang dicari sementara secara istilah Imam Al-Amidi dia mendefinisikan ma'afadal qat'a awid zhonna mutlakon jadi dalil itu adalah apa-apa yang bisa memberikan faedah qat'i atau zhoni secara mutlak maknanya sesuatu yang dia bisa memberikan informasi kepada kita terhadap apa yang kita cari tapi informasi itu bisa qat'i bisa zhoni yang qat'i itu termasuk kepada Al-Quran secara subut secara sumber bahwa dia adalah qat'i atau ada juga ayat Al-Quran yang dia memberikan faedah secara dilalah itu qat'i begitu juga dengan hadis misalnya hadis mutawatir secara subut dia qat'i artinya memang hadis ini di ucapkan oleh Nabi SAW secara dilalah ada dua kemungkinan apakah penunjukkan maknanya artinya itu qat'i atau zhoni begitu juga dengan hadis ahad jadi sesuatu yang bisa memberikan faedah qat'i atau zhoni secara mutlak kemudian ada definisi yang lebih lengkap lagi ini apa yang disebutkan oleh Imam Ashirazi beliau mengatakan hakikatul dalil ma'ar syadaka ila syai' faqad yurushiduka ilal ilmi wa marratan ila zhoni wastahaqta ismut dalili fil hal lain jadi kata beliau bahwa hakikat dalil itu adalah ma'ar syadaka ila syai' adalah apa yang menunjukimu kepada sesuatu faqad yurushiduka ilal ilmi terkadang menunjukimu pada sesuatu yang pasti terkadang dia menunjukimu kepada sesuatu yang pasti al-ilm yang dimaksud disini adalah al-yakid wa marratan ila zhoni dan terkadang menunjukimu kepada sesuatu yang sifatnya hanya zhoni dan kedua-duanya itu sama disebut sebagai dalil jadi intinya bahwasanya dalil itu bisa kita sebut sesuatu yang bisa menunjukkan kita kepada sesuatu yang lain atau sesuatu yang akan menunjukkan kita kepada sesuatu yang dicari itu dalil nah dalil yang diakui di dalam syariat ini itu hanya empat yang disepakati oleh para ulama meskipun nanti ada dalil yang muhtalafih ada dalil yang diperselisikan apakah dia dalil atau tidak nah apa saja itu yang pertama adalah Al-Quran yang kedua adalah hadith sunnah yang ketiga adalah Al-Ijma' dan lebih khusus lagi adalah Ijma'ul-Sahabah yang ketiga adalah Al-Qiyas inilah dalil yang diakui atau disepakati oleh seluruh mazhab bahwasanya dia adalah sumber daripada agama ini baik perkara-perkara iqtikodi tadi maupun perkara-perkara al-ahkam syari'nah perkara-perkara hukum syarat jadi kalau misalnya kita bicara tentang tentang perkara ghaib tadi atau perkara yang mesti diakini perkara akidah maka ketika kita bertanya apa dalilnya tentu kita merujuk kepada salah satu dari empat ini apakah kemudian kalau kias ini masih khusus berkaitan dengan al-ahkam syari'nah perkara-perkara yang ghaib itu tidak bisa nanti dikiaskan tapi kalau perkara hukum syarat kias itu bisa menjadi dalil karena perkara akidah itu adalah perkara yang mesti diakini termasuk juga perkara ghaib maka kita merujuk kepada as-sunnah atau al-quran dan juga as-sunnah hadis nabi s.a.w. kalau kemudian tidak ditunjukkan oleh dalil ini maka dia tidak bisa dijadikan sebagai akidah atau tidak bisa dijadikan sebagai landasan di dalam akidah kemudian dalil ditinjau dari aspek kekuatannya ada dalil yang dia kot'i subut kot'i dilalah kot'i subut kot'i dilalah di kot'i subut itu maknanya dalilnya dia bersifat pasti dari segi validitasnya artinya dari segi otentisitasnya itu pasti contohnya kot'i subut dalil yang kot'i subut itu adalah ayat al-quran al-quran subutnya dari segi sumbernya itu sudah pasti dia berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak pernah meragukan ada satu ayat yang itu bukan berasal dari Allah kita semua meyakini bahwasannya setiap ayat yang ada di dalam al-quran itu semua sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena al-quran itu diriwatkan secara mutawatir karenanya kalau misalnya ada ayat al-quran yang diriwatkan secara ahad maka dia tidak dianggap sebagai al-quran tidak dianggap sebagai al-quran misalnya ada beberapa riwayat misalnya dalam mushafnya ibn mas'ud riwayatnya ahad maka dia tertolak artinya tertolak itu tidak bisa dianggap sebagai al-quran kalau membacanya juga tidak boleh diakini dia sebagai bagian daripada al-quran sementara yang sudah kita pegang hari ini apa yang ada di dalam mushaf usmani itu secara subut semuanya kot'i bahwa tidak ada satupun ayat di dalam mushaf yang kita pegang sekarang itu yang diragukan sumbernya daripada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kot'i subut dari sisi subut dia kot'i kemudian kot'i dilalah satu lagi yang kot'i subut itu selain daripada al-quran yaitu hadith mutawatir hadith mutawatir dari segi subut karena dia diriwetkan oleh banyak orang sejumlah orang yang kira-kira mereka tidak mungkin bersepakat untuk berdusta sebagian ulama seperti Syekh Dakiuddin Anabhani beliau mensyaratkan lima orang meriwetkan hadith yang sama di tiap tobakotnya tiap generasi kemudian diriwetkan juga oleh jumlah orang yang sama atau lebih di generasi berikutnya atau di tobakot berikutnya begitu maka hadith yang diriwetkan oleh minimal lima orang itu atau lebih dia disebut dengan hadith mutawatir itu dari aspek subut dari aspek sumber kita bisa mengatakan bahwasannya ini hadith qod'i pasti dia bersumber dari Rasulullah s.a.w. ada dalil yang qod'i subut qod'i dilalah dia qod'i subut qod'i dilalah juga qod'i dilalah itu maknanya bersifat tegas dari segi penunjukan artinya artinya ketika orang membaca dalil ini itu gak ada interpretasi yang berbeda-beda interpretasinya pasti satu seperti kita baca surah al-ikhlas misalnya ul-huwallahu ahad katakanlah bahwa dia Allah itu ahad nah apakah kumdan ada orang yang beda dalam menginterpretasikan ayat ini apakah kumdan dari ayat ini muncul interpretasi kedua misalnya bahwa Allah itu berbilang misalnya gak ada ketika orang membaca ayat pertama dari surah al-ikhlas ini mereka pasti akan langsung mengatakan dan meyakini bahwasannya Allah itu ahad Allah itu tidak berbilang Allah itu tidak punya segitu ini ayat sudah pasti kot'i subut karena dia ayat Al-Quran yang sudah pasti sumbernya dari Allah yang kedua kot'i dilalah penunjukan artinya itu kot'i tegas tidak menimbulkan interpretasi yang lebih daripada satu semua orang pasti akan memahami hal yang satu nah dalil yang masuk kriteria yang pertama ini kot'i subut dan kot'i dilalah inilah yang layak dijadikan sebagai dalil dalam akidah dalil dalam dalam perkara akidah akidah yang kita masuk tadi yang membedakan atau yang memisahkan antara muslim dan kafir yang kedua ada dalil yang dia kot'i subut zonni dilalah dari segi subutnya sumbernya kot'i tapi dilalahnya zonni artinya bersifat asumtif dari segi penunjukan artinya jadi orang bisa memahami makna yang berbeda atau punya interpretasi yang berbeda terhadap terhadap ayat itu ini misalnya banyak dalam dalam ayat-ayat yang bicara tentang hukum syariat hukum syariat perkara-perkara cabang dalilnya satu tapi interpretasinya bisa macam-macam kemudian ada yang zonni subut jadi dari segi subut dia zonni artinya dalil ini bersifat asumtif dari segi validitasnya ini seperti hadith ahad hadith ahad itu zonni subut jadi dari segi subut dia zonni tapi kodni dilalah dari segi penunjukan atau aspek penunjukan artinya dia bersifat tegas bersifat tegas artinya dia hanya memberikan interpretasi yang satu tidak bermacam-macam yang keempat adalah zonni subut dan zonni dilalah dari segi sumber dia bersifat asumtif kemudian bersifat asumtif juga dari segi penunjukan artinya intinya mana dalil yang itu bisa dijadikan landasan dalam akidah yaitu yang pertama yaitu dalil yang kodni subut kodni dilalah berarti dia mesti hadith kalau hadith itu mesti hadith mutawatir kemudian ayat Al-Quran sudah pasti subut kemudian dilalah dari masing-masing dalil ini baik yang ayat Al-Quran maupun hadith mutawatir itu mesti dilalah kodni jadi dari segi dilalahnya itu kodni kemudian dalil dari aspek objek yang diakini Syedak Yudi mengadakan di dalam pembahasan kitab ini bahwasannya dalil itu ada kalanya dia akli ada kalanya dia nakli dari segi objek yang diakini kalau misalnya objek yang diakini itu adalah perkara yang dia mahsus perkara yang kemudian dia bisa ditangkap ditangkap oleh panca indera berarti dalilnya adalah akli contoh misalnya ketika kita membahas tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala apakah Allah itu mawujud atau tidak bagaimana kita membuktikan bahwa Allah itu mawujud kita membuktikan Allah itu mawujud dari asar jejak dari diri kita sendiri ketika kita melihat bagaimana luar biasanya penciptaan diri kita luar biasanya alam semesta ini keteraturannya kemudian juga bagaimana bumi ini diciptakan apa-apa yang ada di dalamnya yang semua itu mengarahkan akal kita bahwa segala sesuatu yang kita lihat dengan panca indera kita itu tidak mungkin ada dengan sendirinya karenanya kemudian kita berkesimpulan bahwa Allah itu mawujud pasti ada penciptanya apa yang kita lihat ini tidak mungkin ada dengan sendirinya pasti ada yang menciptakan di balik ini ini kan perkara yang mahsus berarti dalilnya adalah dalil akli untuk membuktikan bahwa Allah itu mawujud alkholik itu mawujud itu cukup dengan dalil akli tapi kalau kemudian objek yang diakini itu tidak bisa ditangkap dengan panca indera seperti malaikan misalnya keberadaan malaikan kemudian berkaitan dengan ruh ruh manusia kemudian berkaitan dengan surga dan neraka kemudian berkaitan dengan sirot misalnya berkaitan dengan syafaat nanti di diomil akhir dan seterusnya karena ini adalah perkara yang tidak bisa kita indera perkara-perkara yang waib maka dalilnya itu tidak bisa dengan dalil akli tapi mesti dengan dalil akli di dalil akli itu yang mesti melalui khobar khobar dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menceritakan atau menetapkan bahwa ada adanya surga dan yang menentukan keberadaan dalil itu akli atau nakli itu realitas daripada objek objek itu tadi yang hendak kita iman jadi kata beliau kalaulah topiknya itu perkara atau realitas yang mahsus realitas yang bisa di indera yang bisa ditangkap dengan panca indera maka dalilnya akli secara pasti bukan nakli kalau perkara itu adalah perkara yang tidak bisa ditangkap dengan panca indera maka dalilnya adalah nakli ini dari segi objek bahwa dalil itu terbagi menjadi dua ada dalil akli dan dalil nakli baik saya kira ini untuk sementara sebagai pembukaan dari pembahasan akidah memang pembahasan dalam topik ini agak sedikit panjang saya kira mungkin ini yang bisa saya sampaikan di malam hari ini mungkin nanti ada lanjutan di sesi diskusi saya kembalikan kepada Ustaz Azhar Wallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah telah sama-sama Bapak Ibu jaman kalian mendengarkan penjelasan dari guru kita dan Ustaz berkaitan dengan Bob Artidas yang menjadi bahasan kedua malam hari ini dalam kitab taksi yaitu lagunya jika Bapak Ibu ada hal yang ditanyakan bisa nanti menggunakan kesempatan pertanyaannya melalui psikologis ataupun Raih Haim nanti bisa langsung mengajukan pertanyaannya di luar bahasa ini ya sembari menunggu pertanyaan ya ini siapa ini ya Ibu ya Ibu Aisyah Ibu Aisyah Kepada Ibu kalau memang ingin bertanya silahkan waktu yang disempatkan ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam saya izin bertanya tadi kan saya katakan yang namanya apa akidah itu kan pembenaran yang pasti tersebut jazam kemudian dari segi apa apa keyakinan apa tingkat keyakinan itu ada berapa tingkatan mulai dari yakin kemudian zon zoni kemudian kemudian uam nah itu di level mana yang orang tersebut bisa terkategori apa tadi apa mengingkari itu itu saja bagaimana mau langsung ditanggapi ya baik jadi akidah itu mesti derajatnya yakin kalau itu kan marotibul ilm atau apa istilahnya marotibul idrok para ulama menyebutnya marotibul idrok jadi tingkatan pengetahuan atau informasi yang didapatkan seseorang itu derajat yang paling tinggi itu adalah al-yakin nah posisi akidah itu di situ al-yakin dari al-ilm gak bisa zon kalau misalnya dia hanya menduga-duga misalnya dia menduga kuat misalnya bahwa akhirat itu ada tapi baru sebatas jugaan dia gak meyakini 100% maka itu tidak dianggap akidah apakah dia sudah dianggap beriman enggak belum tidak memenuhi syarat sebagai orang yang beriman kalau dia gak mu'min berarti apa kafir apalagi syat misalnya ragu-ragu jadi makanya akidah itu menuntut seseorang itu mesti tastik dengan tastikul jazim itu maknanya berarti dia telah meyakini perkara itu dengan keyakinan yang 100% jadi gak boleh zon bahkan kalau batu zon saja gak boleh menduga kuat saya sudah menduga kuat ini atau dugaan saya sudah kuat tapi belum yakin belum yakin 100% maka tidak dianggap sebagai akidah apakah sama dengan pengingkaran ya sama dengan pengingkaran artinya sama-sama menafikan iman padahal kita tahu bahwasannya iman itu mesti menuntut keyakinan yang 100% itu tadi jadi di situ posisi akidah itu di situ dalam marotibul idrok itu mesti posisinya adalah yakin gak boleh di bawahnya apalagi sampai waham itu tidak tidak disebut sebagai akidah Allah Alhamdulillah Sudah terjawab Bu Adi Bu Mwansyah Ya Ustaz saya baru mengklik ini tadi kan Ustaz katakan akidah itu amalan batin jadi beda ya Ustaz kalau misalkan seseorang tuh dia Islam tapi dia gak sholat itu beda ya Ustaz perkaranya itu amalan praktisnya ya Ustaz belum berarti belum bisa kita menjas dia itu kufur ya Ustaz kalau 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 dalam amalnya kalau tidak sholat kalau dalam amalnya dia gak sholat keluar 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 sama benda ya baik itu tadi ya itu bedanya akidah dengan hukum syara akidah itu kan amal batin dari kita sebut amal amal kolb dia tasdik dia sementara hukum syara itu seperti sholat puasa dan seterusnya itu amal jawari orang meninggalkan sholat dia gak sholat itu apakah bisa otomatis kafir belum tentu makanya para ulama mentafsil merinci status orang yang meninggalkan sholat nanti kita baca misalnya di dalam kitab di kitab kitab fikih mengenai hukum tarikus sholah orang yang meninggalkan sholat itu para ulama mentafsil kalau dia meninggalkan sholat dengan alasan malas misalnya kenapa kamu gak sholat saya malas sholat atau dia mengatakan saya belum dapat hidayah maka meninggalkan sholat karena alasan malas belum dapat hidayah macam-macam itu tidak menjadikan dia murtad tapi dia fasik karena dia meninggalkan kewajiban dia fasik tapi kalau misalnya ada orang yang ketika ditanya kenapa kamu gak sholat dia mengatakan sholat itu tidak wajib maka dia kafir itu kekafirannya disebabkan bukan karena dia meninggalkan sholat tetapi karena ucapannya yang mengingkari kewajiban sholat karena kewajiban sholat itu perkara yang kot'i di dalam islam mujma'aleh hukum mengenai kewajiban sholat itu kot'i kot'i subut dan kot'i dilalah ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran akimis sholat dirikanlah sholat itu ayatnya kot'i subut sudah jelas kalau Al-Quran semuanya kot'i yang kedua kot'i dilalah penunjukan artinya itu kot'i ketika Allah mengatakan akimis sholat apa yang kita pahami dari akimis sholat sebagian ulama mengatakan Al-Amru Yadulu Al-Wujub kalau ada Amr perintah itu menunjukkan makna wajib meskipun Syekh Taki sedikit lebih ketat mengatakan Al-Amru Yadulu Al-Tolab tolap itu bisa tolap jazim tapi sholat tetap itu tolap jazim dia tolap tuntutan yang bersifat tegas orang yang mengingkari bahwasannya dia wajib maka dia kafir jadi mengingkari kewajiban itu sudah masuk perkara akidah makanya bisa dua kemungkinan orang yang meninggalkan sholat itu kalau dia meninggalkan sholat karena malas dia fasik tapi kalau meninggalkan sholat karena dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib itu bukan lagi perkara amal jawari tapi itu sudah masuk perkara akidah maka dia kafir itu nanti berlaku pada hukum syara yang mujma'alih kewajibannya atau mujma'alih akan keharamannya misalnya sama dengan orang mengingkari zina itu tidak haram misalnya itu kafir itu atau dia mengatakan riba itu tidak haram kafir kenapa? karena dia sudah mengingkari ayat mengingkari ayat ketika Allah mengatakan ini haram dia ingkari maka dia kafir itu berarti perkara akidah berarti tidak kemudian kita bisa menjatuhkan sangsi atau hukuman mereka atau mereka kafir dilihat kelasnya levelnya bagaimana penolakannya atau pengisarannya demikian Bu Adi ini ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk namun sebelum kita baca satu per satu jadi kami mengkonfirmasi terkait dengan ta'arif ini yang paling mendasar ta'arif itu kan paling mendasar untuk kita memahami pokok persoalan yang kita bahas yang saya konfirmasi penggunaan sila akhidah dengan uman apakah kemudian ini ada curang perbedaan yang jauh sehingga menggunakan dua sila ini berbedaan ini dari segi ta'arif kemudian ketika ingin menggunakan dua sila yang berbeda maka ta'arifnya juga berbeda saya lihat begitu tadi sudah banyak yang mengantong definisi dari ulama yang lain apakah memang ada perbedaan sehingga menggunakan istilah ini atau hati juga ini mengenai istilah akhidah dan istilah iman itu sama Syedaki mengadakan al-akidah itu keimanan bedanya apa akhidah itu istilah yang dimunculkan atau dikenalkan oleh para ulama itu akhidah adalah istilah yang dikenal di kalangan para ulama para ulama yang memunculkan istilah itu tapi lafad iman lafad iman itu adalah lafad yang digunakan di dalam Al-Quran lafad yang digunakan di dalam hadith iman atau akhidah dengan makna tasdikul jazim tadi iman dengan makna itu itu terpakai ada di dalam Al-Quran ada di dalam hadis-hadis Nabi S.A.W. seperti misalnya di dalam satu ayat Allah mengatakan man aman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya man aman jadi lafad iman itu maknanya adalah siapa yang membenarkan tasdik dengan pembenaran yang pasti yaitu membenarkan Allah malaikatnya kitab-kitabnya rusulnya dan seterusnya begitu juga dalam hadis misalnya ketika tadi kita sebutkan hadis ketika Jibril bertanya tentang iman kemudian Nabi mengatakan engkau beriman kepada Allah itu maknanya apa? maknanya adalah engkau tasdik dengan tasdikul jazim akan keberadaan Allah keberadaan malaikatnya dan seterusnya jadi iman dengan akidah itu sama maknanya hanya saja iman itu digunakan di dalam Al-Quran dan hadis sementara akidah itu adalah istilah yang dikenalkan oleh para ulama setelah masa Nabi s.a.w. tapi makna yang terkandung di dalam dua istilah ini sama karena Syedaki Yudin tidak membedakannya beliau mengatakan bahwa sama akidah dengan iman itu sama saya kira kemudian cacat izin menggunakan istilah yang berbeda apakah kemudian istilah yang baru atau definisi yang baru dibuat oleh video atau memang bagaimana sebenarnya perbedaan definisi terutama definisi iman misalnya ahli usul misalnya itu mereka mengatakan bahwasannya iman atau akidah itu seperti yang kita sebutkan tadi kemudian sebagian ulama yang lain menyebut akidah atau iman itu adalah apa-apa yang diucapkan dengan lisan diakini dengan hati dan diikror dengan perbuatan atau direalisasikan dengan amal perbuatan apakah itu juga disebut iman iman tetapi beda sudut pandang definisi semacam itu beda sudut pandang ketika kemudian para ulama mengatakan bahwa iman itu apa yang diakini di dalam hati itu substansi daripada iman itu sendiri tapi ketika mereka menambahkan bahwasannya apa yang diakini dalam hati dan yang diucapkan dengan lisan diikror dengan lisan artinya ada pengakuan secara lisan itu sebenarnya bukan substansi iman tetapi itu konsekuensi keimanan jadi ikror lisan itu bukan keimanan itu sendiri tetapi dia konsekuensi dari apa yang ada di dalam hati dia idhar ma'afil kolbi jadi usaha untuk menampakkan apa yang diakini di dalam hati maka butuh ikror ada ada orang misalnya dia telah meyakini akidah islam tapi belum dia lisankan secara lisan apakah dia sudah dianggap mu'min dia sudah mu'min hanya saja agar orang lain tahu bahwasannya dia telah beriman maka dia perlu mengikror dia perlu mengiklan dia perlu menyampaikan bahwasannya dirinya itu telah beriman atau dia perlu menguatkan apa yang ada di dalam hatinya dengan dengan lisan jadi tambahan apa yang diucapkan dengan lisan dan apa yang direalisasikan dengan amal perbuatan itu konsekuensi daripada keimanan jadi tetap substansi daripada keimanan itu adalah sesuatu yang diakini di dalam hati jadi saya kira itu perbedaan dalam sudut pandang saja Alhamdulillah kita masuk pertanyaan yang baru Alhamdulillah ini bermanfaat buat kita semua pertanyaan dari Bapak atau Ibu yang mohon izin ya mungkin Ibu niat silam ya Assalamualaikum Ustaz Akwan mau bertanya tentang sisa kubur apakah ada atau tidak yang ditabani oleh sisa kubur sisa kubur hanya meletakkan kaidah ya kaidah bahwasannya dalil daripada apa namanya daripada akidah itu mesti dalil yang kot izubut dan kot izilalah dari segi subut berarti dia mesti ayat Al-Quran atau hadis mutawatir begitu ya mesti hadis mutawatir kalau hadisnya ahad ya hadisnya ahad itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah akidah berarti gak bisa diyakini gak bisa ditastik dengan tasdikul jazim gak bisa orang yang meyakini apa yang disebutkan dalam hadis ahad misalnya itu gak bisa disebut kafir itu maksudnya jadi apa yang diinformasikan dengan hadis ahad kalau diingkari itu tidak menyebabkan dia keluar daripada islam tapi bukan berarti kemudian boleh diingkari gitu maksudnya bukan berarti boleh diingkari karena setiap khobar apa yang datang melalui dalil baik dia mutawatir maupun ahad itu wajib diterima gak boleh ditolak ya menolaknya itu bisa fasik karena para ulama menghukumi mu'tazilah itu yang mereka mengingkari apa yang datang melalui khobar ahad ya hadis ahad itu dengan status fasik mereka menganggap bahwa mu'tazilah sebagian mu'tazilah itu fasik nah Syedaki meletakkan kaedah itu nah kemudian muncul pertanyaan berikutnya siksa kubur itu hadisnya mutawatir atau ahad ini yang para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan bahwa hadis ahad itu hadis-hadis yang berkaitan dengan siksa kubur itu mutawatir tapi mutawatir bil ma'na mutawatir maknawi artinya ini hadis ahad redaksinya beda-beda tapi bicara tentang siksa kubur ketika dikumpulkan jalannya banyak sehingga naik derajatnya menjadi mutawatir maknawi bil ma'na secara makna dia mutawatir meskipun secara secara sebut dia ahad karena diakini sebagai mutawatir makanya sebagian ulama meyakini dengan tasdikul jazim tapi sebagian lagi mengatakan bahwasannya statusnya tetap ahad tidak sampai derajat mutawatir kalau tidak sampai derajat mutawatir berarti mengingkarinya tidak sampai kafir berarti tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam akidah sementara akidah tadi kan sudah kita sebutkan bahwasannya dia mesti tasdikul jazim sesuatu yang mesti dibenarkan dengan keyakinan 100% persoalannya hadis ahad karena dia tidak kot'i dia dhoni maka dia tidak bisa memberikan faedah yakin tidak bisa memberikan faedah yakin karena kemudian sebagian tidak menjadikan siksa kubur itu sebagai perkara yang diakininya atau tidak menjadikan dia sebagai perkara akidah nah itu kembali kepada masing-masing dia mengikuti pendapat yang mana apakah yang mengatakan bahwasannya hadis tentang siksa kubur itu mutawatir mengikuti sebagian ulama atau dia tetap mengatakan bahwa hadis itu ahad tapi yang jelas Syekh Takiuddin Anabhani tidak pernah mengatakan bahwasannya hadis-hadis tentang siksa kubur itu hadisnya ahad sehingga tidak layak untuk dijadikan sebagai perkara perkara akidah nah berkaitan dengan hadis ahad kenapa tidak bisa dijadikan sebagai perkara akidah itu persoalannya karena tidak memberikan faedah yakin dia hanya memberikan faedah dan dan itu sudah menjadi pendapat jumhur usuliyin jadi ulama usul itu mereka telah menetapkan bahwasannya khabarul ahad itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil dan itulah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ahsan itu saya bacakan teksnya bahwa beliau mengatakan kata beliau bahwasannya mayoritas ulama itu berpendapat bahwa hadis ahad itu tidak dipergunakan dalam perkara perkara akidah ini bukan karena mereka menolak hadis ahad atau mengingkiri penggunaannya bukan karena menolak hadis ahad tetapi tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah akidah dan itu pendapat jumhur ulama kata beliau dan itulah yang diadopsi oleh Syekh Takiuddin jadi kaedah itulah yang diadopsi oleh Syekh Takiuddin dan Abahani saya kira jelas untuk pertanyaannya ya Alhamdulillah jadi buat Bapak atau Ibu asli tidak ada rekonsi ataupun sumber bahwa bahwa Syekh Takiuddin ini membahas atau mengambil pendapat terkait dengan khusus dari pendalilannya agak ini bagaimana ini artinya ada ruang istilah tidak mengambil pendapat yang salah satu atau ruangnya tidak jelas seperti yang jelaskan jadi dikembalikan bagi yang mengambil dua pendapat kami kita tutup kita langsung pertanyaan selanjutnya Pak ada dua pertanyaan lagi dari Ibu Sinta Sinta Hamawati Bismillah makna beriman dengan jalan akal itu bagaimana cara tepat makna beriman dengan jalan akal bagaimana cara menjelaskannya kepada komisi yang melihat ini beriman dengan satu cara mudahnya mungkin menjelaskan bagaimana cara beriman dengan akal mungkin begitu ya beriman dengan jalan akal itu maknanya berarti kita menetapkan sesuatu bahwa sesuatu itu mawujud itu dengan jalan akal dengan jalan rasio mengimani sesuatu dengan secara akliah itu kan seperti menetapkan bahwasannya Allah itu mawujud Allah itu mawujud nah kan kita perlu membuktikan dulu Allah itu ada atau tidak bagaimana membuktikan Allah itu ada atau tidak melalui jalan akal akallah yang menetapkan bahwa Allah itu ada setelah itu baru diyakini nama meyakininya dengan hati tasdikul jazim bilqab dengan hati pembenarannya itu dengan hati setelah dibuktikan bahwa dia itu ada kan kita tadi mengatakan bahwa akidah itu sesuatu yang mesti adanya mesti ada faktanya kalau tidak ada faktanya bagaimana kita mengimani dengan hati seperti misalnya orang yang meyakini bahwasannya alam semesta ini diciptakan oleh dewa-dewa apakah mereka telah membuktikan dengan akal bahwa dewa itu benar-benar ada sebagai satu realitas sebagai sesuatu yang mawujud kan tidak bisa dibuktikan itu bagaimana hati itu mengimani sesuatu yang tidak ada jadi makna beriman dengan akal itu adalah bahwa akallah yang menetapkan bahwa sesuatu itu mawujud dan hatilah yang membenarkannya jadi hati yang kemudian mentasdiknya dengan tasdikul jazim bahwa apa yang diyakini itu sesuatu yang ada kalau kemudian belum dibuktikan bahwa dia mawujud ya tentu tidak bisa diyakini itu ya saya rasa seperti itu cara menjelaskannya ya ya ibu cinta baru bergabung tadi bagaimana terkait dengan pertanyaannya tadi apakah tadi coba merabah dari apa yang itu ditanyakan terkait dengan teknis ya mungkin cara menjelaskan hal yang paling mudah kepada orang-orang terkait dengan imani atau beriman dengan cara menggunakan akal tadi sudah disampaikan oleh bahwa imani sesuatu yang memang realitasnya ada perlu dibuktikan ya bukan sesuatu yang khayalan atau sesuatu yang diguga-duga kemudian kita masuk pertanyaan selanjutnya yang masih ada satu pertanyaan tertulis dan masih ada satu penanyaan lagi yang ingin bertanya langsung waktu udah di 21 21 lewat kemudian cukup waktunya pertanyaan dari ibu adzima Assalamualaikum ijin bertanya Ustaz bagaimana dengan tanda tanda riddha mohon pencerahan Ustaz sukran jazat Allah ilham dia bertanya tentang riddha riddha itu bisa terjadi ketika pengingkaran terhadap salah satu daripada arkanul iman tadi atau apa yang dikandung di dalam arkanul iman seperti iman kepada al-kitab kepada al-quran termasuk juga mengimani apa yang diinformasikan di dalam al-quran di dalam al-quran misalnya menginformasikan tentang surga dan neraka menginformasikan tentang keberadaan jin ada orang yang kemudian menolak bahwa jin itu tidak ada dia mengingkari bahwa jin itu tidak ada berarti dia mengingkari satu ayat bahkan satu surah surah jin itu kan bicara tentang jin berarti dia mengingkari bukan hanya satu ayat tapi satu surah yang menginformasikan tentang jin itu dia mengingkari pengingkaran semacam ini bisa menyebabkan dia murtad keluar daripada agama jadi seseorang itu bisa dibuktikan indikasi bahwa dia ridah itu pertama dilihat dari ucapan karena kan kita tidak bisa melihat bahwa seseorang ini apakah dia telah mengingkari arkanul iman atau perkara-perkara pokok di dalam agama atau tidak kecuali dengan pendapat atau dengan lisan ketika dia mengatakan sesuatu atau menulis sesuatu misalnya dia membuat karya tetapi isinya itu ada pengingkaran-pengingkaran terhadap perkara-perkara pokok di dalam agama itu berarti indikasi bahwa seseorang ini telah murtad meskipun kita tidak bisa mempongi 100% bahwa dia murtad tapi dari ucapan kemudian dari tingkah laku dari pandangan pandangan dari apa yang dia tuliskan itu bisa menjadi indikasi bahwa dia telah keluar daripada Islam yang memberikan fonis itu adalah pengadilan bahwa seseorang itu murtad itu yang memberikan fonis adalah pengadilan di orang tertentu misalnya ketika dia mengeluarkan satu statement katakanlah misalnya bahwa dia meragukan mushaf usmani dia meragukan otentisitas daripada al-quran yang kita pegang hari ini itu kan berarti ada indikasi dia murtad dibawa ke pengadilan di pengadilan inilah kemudian hakim nanti akan membawakan bukti-bukti kemudian akan mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan apakah dia meyakini secara apakah dia mengingkari memang benar-benar mengingkari dan meyakini apa yang dia ucapkan kalau kemudian dia meyakini dan ada pengingkaran di dalam hatinya terhadap perkara-perkara pokok di dalam agama tadi maka nanti hakimlah yang akan menjatuhkan ponis bahwa dia ini telah murtad dengan sejumlah bukti jadi banyak hal nanti sebab-sebab yang bisa menyebabkan seseorang itu murtad daripada agama atau perkara-perkara yang dia termasuk nawakidul iman pembatal-pembatal daripada keislaman salah satunya adalah pengingkaran dia terhadap arkanul iman atau pengingkaran dia terhadap masalah-masalah yang sudah mujumah alih mujumah alih atas kewajibannya seperti kewajiban sholat kewajiban puasa Ramadan kewajiban haji kewajiban zakat ini kan kewajiban masalah-masalah ini itu sudah mujumah alih artinya para ulama telah sepakat bahwa ini wajib kenapa? karena dalilnya kotni mengingkari kewajiban ini berarti dia murtad atau mengingkari bahwasannya zina itu haram yang tadi kita sebutkan haramnya zina itu mujumah alih disepakati haramnya riba itu mujumah alih haramnya perjudian itu mujumah alih haramnya khomer itu mujumah alih dan seterusnya jadi perkara yang keharamannya itu sudah disepakati karena berdasarkan dalil yang kotni kemudian dia mengatakan sebaliknya menghalalkan apa yang haram tadi maka itu bisa menyebabkan dia murtad itu bisa menjadi satu diantara sekian nawakidul iman termasuk sebagian ulama mengatakan kalau mencelah sahabat mencelah sahabat itu bisa menyebabkan seseorang itu keluar daripada agama mencelah sahabat atau menjatuhkan kehormatan mereka kenapa karena Allah itu sama saja dengan dia mengingkari ayat yang telah menunjukkan bahwa semua sahabat itu adil Allah telah mengangkat derajat mereka memuji mereka dalam beberapa ayat Al-Quran kemudian ada orang yang mengingkari kemuliaan mereka berarti dia sama dengan mengingkari ayat mencelah sahabat misalnya menghina mereka mengatakan mereka murtad segala macam itu bisa kafir jadi banyak perkara-perkara yang itu termasuk kategori nawakidul iman yang apabila dilakukan oleh seseorang atau diucapkan diakini maka bisa menyebabkan dia keluar dari agama Allah alam isa kita harus berhati-hati Bapak Ibu jangan sempat kita termasuk bagian dari kelompok atau orang yang mengintai perkara pokok arkuliman dan situasi yang nikmat yang sudah diketahui tentang kefarbuan atau kewajiban dalam perkara yang agama ini ini ada satu penanya lagi umum saya mau konfirmasi umum masih bergabung ya terima kasih istat assalamualaikum saya mendengar apa namanya ini kajian malam ini sesungguhnya kalau yang ditemui ketika kita di masyarakat mengisi kajian-kajian kelompok apa itu gitu ya di awal-awal berarti memang sangat banyak kaum muslim itu yang merasa islam aja gitu kayaknya karena seperti misalnya keharusan waris yang bagi rata yang dianggap sudah itu yang layak tidak menerima misalnya potong tangan rajam segala macam itu ini bahaya sekali berarti terus yang mau saya tanyakan itu memang ustad yang di apa juga iman naik turun itu kan familiar itu di apa ya di masyarakat inilah gitu selalu kayaknya kalau di wiritan-wiritan itu pun ustadnya ngomong kalau iman itu naik turun gitu itu macam mana ustad penjelasannya terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam langsung saya jawab ya ya alhamdulillah ya apa maksud iman itu naik dan turun ya bertambah dan berkurang ya al-imanu yankus yazid wa yankus bahwa iman itu dia bertambah bisa juga berkurang dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan nah bertambah dan berkurangnya iman naik dan turunnya iman itu bukan dalam batas iman dan kafir bukan iman dan kufur bukan itu yang dimaksud kalau misalnya imannya naik berarti dia mu'min kalau imannya turun berarti dia jadi kafir enggak itu hanya menunjukkan kualitas bertambah berkurang itu hanya menunjukkan aspek kualitas iman seseorang yang itu ditandai dengan pengaruhnya pengaruh dalam amal ada orang yang kemudian dia mungkin hari ini malas-malasan dia melakukan amal soleh itu pertanda imannya sedang turun mungkin ada kemaksiatan yang dia perbuat karena kemaksiatan itu bisa menyebabkan seseorang itu berkurang imannya atau misalnya pada suatu saat imannya naik artinya ditandai dengan rajinnya dia beribadah rajinnya dia berdakwah dan seterusnya jadi iman naik dan turun itu itu dilihat dari aspek kualitas bukan aspek batas itu bukan menunjukkan batas antara iman dan kufur sekali lagi tidak seperti itu yang dimaksud jadi bertambah dan berkurangnya keimanan seseorang itu karena sebab-sebab tertentu ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan itu yang menyebabkan kualitas imannya menurun sehingga dia malas untuk beribadah atau ketika dia melakukan ketahatan-ketahatan maka imannya itu akan semakin bertambah jadi persoalannya adalah persoalan pada kualitas kualitas seseorang jadi kesadaran seseorang itu bisa naik dan bisa turun kesadaran keterikatan dia kepada Allah itu bisa kuat bisa lemah itu banyak faktor yang menyebabkan itu banyak faktor apalagi manusia itu ada hawa nafsu yang kadang mempengaruhi dirinya ketika hawa nafsu itu mendominasi maka keimanannya menjadi berkurang ketika kumdan dia mampu untuk menahan hawa nafsunya melawan hawa nafsunya maka keimanannya semakin naik dan itu perkara yang biasa artinya perkara yang biasa itu itu perkara yang memang tidak bisa dihindari pasti dialami oleh manusia disitulah ujian bagi seorang mu'min agar dia istiqomah dia mampu mempertahankan imannya sehingga dia tetap melakukan ibadah kemudian mampu untuk melakukan berbagai macam ketaatan mampu untuk meninggalkan kemahsiatan kemahsiatan itu itu berarti salah ya Ustaz kalau selama ini awak berpikir itu dari kadar 100% nya tadi naik turun gak mungkin bukan makasih Ustaz ya Alhamdulillah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk saya kira masih banyak sih kalau mau dibuka ruang pertanyaan namun mohon maaf Bapak Ibu waktu juga yang menyudahi pertemuan kita malam hari ini karena waktu sudah menempati tepat ya 9 lewat 32 menit saya wak karena ini masih sesi yang pertama di bab akhidam permintaan di dua pekan yang akan datang kita bisa melanjutkan kembali atau menggunakan penjelasan di kita Ustaz Nabi untuk sesi yang kedua pembahasan waktu ini saya kira masih banyak hal yang bisa kita tandaikan di waktu yang akan datang sebelum ditutup kami konfirmasi dulu ke Ustaz kira-kira ada yang mau disampaikan sebagian untuk sesi malam hari ini cukup cukup kalau begitu kita sudahi ya terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah menyiapkan waktunya mengorbankan waktunya bergabung di sajian malam hari ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan kita lakukan bisa menjadi catatan amal kita dan yang paling penting kami coba ambil pelajaran dari kejelasan jauh bahwa kita penting memiliki siasenan atau keimanan bahwa itu bukan dasar pahit ataupun warisan yang kita peroleh dari turun-menurun tapi ini harus kita peroleh sendiri dengan jalan yang kita peroleh melalui proses atau yang kita tajui di awal proses memilih iman kita itu secara rasional menggunakan akal bukan melalui proses taklit yang mana taklit tadi sesuatu yang diantul tanpa dasar tanpa sempat akibat yang kita bawa umur kita sudah panjang ada mungkin umurnya sudah 30 tidak ada umurnya yang menjelang tapi kemudian imannya masuk dalam proses iman yang taklit maka kemudian juga kita menggunakan anak-anak kita mendidikan kita agar akhidahnya bukan akhidah yang diwarikan dari orang tuanya yang juga taklit dari orang tuanya mendidih memandangkan kajian malam hari ini kita menjadi pencerahan buat kita dan amal bagi kita terutama bagi diri kita yang sudah menambahkan kemampuan kuat bagi kita menjadi amal-mampuan yang bagi dia sebagai penutup kami akan ketemu di dua pekan yang akan datang bapak itu kita tetap kemudian kemudian untuk bisa kembali ketemu kita tutup dengan membaca hamdallah alhamdulillah dan aduk hamdallah